Hai Assalamualaikum Mbak Niana Apa kabar? Sekarang sudah jadi pimpinan Dewan Doanya Gimana rasanya jadi pimpinan Dewan? Ini perempuan yang pertama Doakan Agar supaya saya mampu Memangkan anaknya lebih bagus Dewan lebih produktif Kita lebih sensitif Untuk bisa memperjuangkan Aspirasi masyarakat sejauh Alhamdulillah Tapi masih banyak pertanyaan yang saya tanyakan Oke, berjalan saja Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Sudah diberkenan Berima kita Dikasih waktu bertamu Di ruang pimpinan Dewan Saya juga terima kasih Karena dikunjungi Oh iya, ini Mbak Kemarin banyak calon-calon Bupati nih tahun 2020 Katanya Ingin maju Banyak masyarakat juga Ingin mendorong jenengan maju Di Bupati Kayaknya Kayaknya enggak sih Saya ingin fokus Di DPRD Jantim aja Atau Kadar partai dari Interal PKB itu banyak Kalau ternyata PKB mendukung Mendorong gimana Atau masyarakat si Doarjo yang mau Ini sosok perempuan Si Doarjo pengen perempuan Saya ingin fokus aja lah Di DPRD Jantim Oh gitu ya Jadi bagi-bagi peran Karena di PKB itu banyak Ada yang akan Dan bisa untuk Perkontestasi di Pilek Maupun di Pilekada Oke Tapi intinya bukan itu Yang ingin saya Tanyakan Ini terkait Pementan Nomor 1 2020 Kemarin banyak kritikan Utamanya Di Parlemen Jawa Timur Karena itu katanya Merugikan petani Kenapa Termasuk Bani Salah satunya yang Mengkritik Benar Jadi gini Di Jawa Timur itu Supporting PDRB Pertama itu kan Dari industri pengelolaan Atau yang Kita sering katakan UMKM Karena memang Icon Jawa Timur itu Di UMKM Yang kedua Dari industri perdagangan besar Baru yang ketiga itu Dari petanian Oke Supportingnya itu 11,90% Dari 100% PDRB Jawa Timur Nah Tahun 2020 ini Pemprov Punya target Pertumbuhan Pertanian itu Naik menjadi 7% Artinya Upaya pemerintah Baik pusat Provinsi Kabupaten kota Karena memang Sistem pemerintahan kita itu Ada dekon Ada desentralisasi Maka ini harus Bersama-sama Untuk bisa Mencapai target itu Satu diantaranya Yang paling Dibutuhkan oleh masyarakat Adalah pupuk Hari ini mas Jangankan Beli pupuk Bersubsidi Beli pupuk Regular saja Susah Susah Yang kemudian Yang kemudian Beberapa waktu lalu Muncul Itu susahnya karena Tidak ada yang produksi Atau gimana Persoalannya ini yang Perlu kita Telusuri Pertanyaannya Apakah itu Ada permainan Dari distributor Atau memang Belum waktunya Musim Pertanian turun Sawah Turun tambak Atau turun Perkebunan Sehingga Belum waktunya Pupuk itu Dikeluarkan Fakta yang ada Di beberapa daerah Bahkan Informasi yang kami dapat Tuhan Lamongan Gersik Akan turun jalan Karena Kelangkaan pupuk Apalagi ditambah Permain Pertanian Permain Tan Tahun 2020 Ini saya Selaku DPRD Jawa Timur Merasa kurang berpihak Kepada rakyat Dan kurang ada Perimbangan Dimananya Terus terang Kalau Saya Bandingkan nih Jawa Timur itu kan Semiru Kirip dengan Jawa Barat Dan Jawa Tengah Jawa Tengah Mulai dari jumlah penduduknya Luas Sampai Luasnya Maupun APBD-nya Yang tidak Jauh beda Terutama Jawa Timur Dan Jawa Barat Jawa Barat Ternyata Dari 2019 Ke 2020 Jawa Timur itu Turun 55% Jumlah Subsidi Pupuk Jumlah subsidi Pupuk Atau Pupuk Bersubsidi Dikurangi 55% Artinya Pemprov Jatim itu Hanya menerima 45% Dari tahun 2019 Ada pengurangan Berapa juta ton Berarti itu Ya Kalau akumulasi Karena ada 5 pupuk Yang diberikan Subsidi itu Kita hanya Dapat 45% Artinya Terkurangi 55% Sementara Jawa Tengah Itu hanya Terkurangi 24% Kalau Jawa Barat Terkurangi 55% Jawa Barat Terkurangi 45% Jadi kebalikan kita Kita terkurangi 55% Jawa Barat Berarti kita dapat 45% nya Dari tahun sebelumnya Jawa Barat Dapat 55% Oke Nah Apa yang menjadi Resening Apa yang menjadi Latar belakang Kemudian Sesama Jawa Sesama Jawa Ini ternyata Ada perbedaan Yang cukup signifikan Terutama di Jawa Tengah Oke Terkait jumlah ton Oke Kebetulan Tadi kita habis Rapat Masjad Ada data Yang saya miliki Oke Jadi ada 5 Jenis pupuk Urea Tahun 2019 Kita itu dapat 1.074.000 Tahun Tahun ini Kita hanya dapat 553 Itu urea Itu kalau di Persentase Kita hanya dapat 51% nya Separuh Dari tahun yang lalu Kemudian Ada SP36 SP36 ini Dari 155 Menjadi 66 Artinya Kita hanya dapat 42% Ada juga ZA ZA itu Dulu 508 Hari ini 186 Artinya Kita hanya 36% Kemudian MPK Dari 590 Menjadi 437 Nah ini Lumayan Kita dapat 74% nya Kemudian Organik Organik Lebih 20% Bila di Bila di Akumulasikan Dari 5 Jenis Kupuk Itu Kita hanya dapat 45% Ini kan Ngomong Kupuk Lekat dengan Petani Petani kita Itu kan Banyak Ada petani Padi Kita ada Jumlah Petani Itu Sekitar 6,2 Juta Oke Dari Jumlah Petani Yang 6 juta Sekian Itu Berapa sih Kebutuhan Beras kita Ya Hasil Panen Kita Itu Per tahun Rata-rata Sekitar 8,4 Juta Ton Dari Jumlah Penduduk Hampir 40 Juta Itu Kita Membutuhkan Beras Sekitar 3,6 Juta Ton Artinya Surplus Tiap tahun Kita ada Beberapa Komoditi Yang Bisa Meng-cover Kebutuhan Nasional Makanya Jawa Timur Itu Dalam Usur Pertanian Itu Suasembada Mulai Dari Beras Jagung Kopi Gula Daging Sampai Pada Garam Kita Itu Sudah Melebihi Dari Kebutuhan Masyarakat Jawa Timur Sehingga Kita Supporting Kepada Pemerintah Nasional Makanya Tidak Fair Ketika Pemerintah Ada Polose Pupuk Itu Harus Terkurangi Sekian Polose Hampir Sepalut Jadi Ada Sekitar 4,8 Juta Ton Kita Men Supply Kebutuhan Nasional Kebutuhan Adalah 4,8 Juta Ton Kebutuhan Nasional Kita Sekitar 29,9 Juta Ton Sementara Hasilnya Hasil Nasional Pemerintah Pusat Itu Ada 31 Tonan Sehingga Sebenarnya Nasional Kita Surplus 1,52 Juta Ton Dan Kita Men Supply 16% Dari Kebutuhan 29 Dan Jawa Timur Mendapat Pengurangan Sangat Signifikan Persoalannya Di situ Ketika Mentan Mentan Ini Tidak Melakukan Review Terhadap Kebijakan Dalam Bentuk Permen 1 2020 Ini Maka Kami Akhirnya Pesimis Apakah Jawa Timur Bisa Supply Kebutuhan Nasional Ada Kekhawatiran Juga Salah Satu Persoalan Di Pertanian Di Jawa Timur Itu kan Masih Ada Sekitar 30% Lahan Kosong Itu Salah Satu Faktor Besarnya Termasuk Garam Garam Malah Lebih Besar Sekitar 40% Itu Lahan Kosong Tidak Ter Tergunakan Terberkalai Terbengkalai Itu karena Masyarakat Menghitung Antara Biaya Pengelolaan Dengan Hasilnya Itu Tidak Nyambung Lebih Besar Pengelolaan Nah Kalau Begini Ini Pemerintah Tidak Melakukan Intervensi Salah Satunya Adalah Pupuk Yang Sidi Saya Akan Khawatir Lahan Kosong Ini Semakin Luas Lagi Berdampak Kepada Kebutuhan Nasional Tidak Akan Bisa Kita Saplai Saya Juga Tidak Tau Apakah Kebutuhan Jawa Timur Sekitar 3,6 Juta Ton Ini Akan Terpenuhi Ini Tentu Harus Melakukan Solusi Harus Melakukan Langkah Langkah Kita Oke Itu ya Kemudian Ini Tadi Bahwa Kita Surkus Dan Tahun Kemarin Sempat Pemerintah Ingin Membuka Import 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 Sempat Gaduh Nasional Kemudian Apakah Ini Tidak ada Permainan Mafia Import Karena Nantinya Analisisnya Itu kan Apa Namanya Produksi Beras Kita Jatuh Klan Import Pasti Kebuka Ilmu Alamnya Seperti Itu Jadi Ketika Kebutuhan Itu Tidak Tercukupi Mau Nggak Mau Kan Akan Terjadi Import Untuk Perlu Itu Ya Berharap Itu Tidak Akan Terjadi Berharap Pemerintah Tetap Memprioritaskan Di bidang Pertanian Karena Itu Salah Satu Keunggulan Indonesia Itu kan Karena Tanahnya Subur Sehingga Kalau Itu Tidak Dimanfaatkan Sertor Pertanian Itu Maka Kan Akan Salah Total Ya Harapan Kami Ini Akan Direview Oleh Pak Menteri Sumpah Ini Tidak Terhindarkan Kelangkaan Pukuk Nantinya Pasti Akan Ada Penimbunan Kan Ini Sudah Go Public Sudah Go Public Kebiciran Ini Kemudian Banyak Public Yang Sudah Tahu Ada Pengurangan Bagaimana Langkah Yang Harus Dilakukan Pemerintah Agar Tidak Ada Penimbunan Pukuk Kemudian Banyak Orang Bully Pukuk Ditimpun Dijual Dengan Mahal Gitu Biasanya Sering Terjadi Kayak Gitu Terjadi Pelangkaan Kebetulan Di Dua Tiga Tahun Yang Lalu Terbentuk Satga Sepangan Satga Sepangan Yang Kalau Di Jawa Timur Itu Ketuanya Adalah Pak Sekda Itu Gabungan Gabungan Ada Dari Polda Ketuanya Pak Sekda Ada Dari Dinas Terkait Perindustrian Perdagangan Kalau Sudah Terkait Dengan Tata Niaga Itu Domenya Perindustrian Ada Beberapa Anulah Instansi Yang Menjadi Satuan Tugas Pangan Harapan Harapan Kami Satgas Pangan Ini Yang Harus Bertindak Cepat Untuk Memantau Termasuk Hari ini Ada Kelangkaan Pupuk Itu Apakah Memang Belum Diproduksinya Pupuk Lantaran Belum Waktunya Musim Sawah Tiba Kan Begitu Ini kan Permen Baru Terbit Kan Bisa Aja Direvisi Atau Melalui Keputusan Presiden Harapan Kami Begitu Kemudikan Apa yang Rencana Kedepan Ini Mungkin Satu Minggu Kedepan Ingin Dilakukan Dewan Jatim Kami Selaku Wakil Ketua DPD Jatim Yang Kebetulan Saya Koordinator Dari Komisi Perekonomian Kalau di Jawa Timur Itu Komisi B Sudah Menginstruksikan Agar Segera Untuk Menanyakan Kepada Pak Menteri Pertanian Dan Insya Allah Hari Senin Besok Teman-teman Dewan Akan datang Kementeri Pertanian Sekaligus Komisi 4 Yang Membidangi Pertanian Di DPR Pertama Untuk Meminta Kejelasan Yang Melatar Belakangi Perbedaan Pemberian Bersubsidi Ini Dimana Jawa Saja Jomplang Alasannya Apa Yang kedua Tentu Kita Ingin Agar Bisa Direview Kembali Permentan Itu Dirubah Setidaknya Dikembalikan Seperti Tahun 2019 Nah Kalau Kemudian Itu Tidak Berhasil Saya Pikir Masih ada Upaya Lain Di Pempros Jating Ini Ada Anggaran Hibah Yang Salah Satu Bisa Dibergunakan Untuk Hibah Pada Pupuk Bersubsidi Jadi Mekanismenya Pemerintah Pemprinsi Membeli pupuk Dengan harga Reguler Oke Yang kemudian Dijual kepada petani Dengan harga Bersubsidi Bersubsidi Jadi Hibahnya Adalah Memberikan Subsidi Harga Harga Sebelum Kepada Sebelum Kepada Petani Paling Tidak Dengan Kuota Yang sama Dengan Tahun Yang Lalu Ada Satu Juta Sekian Nah Selain Itu Saya Pikir Karena Dari Sekian Pupuk Morai Urea Sampai Organik Prosentase Terkecil Organik Mulai Saat ini Saya pikir Jawa Timur Harus Sudah Mendesain Bagaimana Kita Sedikit Demi sedikit Meninggalkan Pupuk Kimia Urea Itu kan Kimia Tetapi Kita Beralih Kepada Organik Organik Ini Kosnya Lebih Murah Dan Kesuburan Tanaman Itu Lebih Bagus Lebih ramah Lingkungan Lebih ramah Lingkungan Lagi Jadi Murah Ramah Lingkungan Ya cukup Dari kotoran Kotorannya Ada Kita Timun Kemudian Beberapa Waktu Sudah Menjadi Pupuk Ya Itu Kita Buat Itu akan Lebih bagus Karena Prosentasenya Hari ini Untuk Organik Hanya 20% Jadi Pembudayaan Mulai Budidaya Untuk Pupuk Organik Saya Saya Pembedanya Jadi Ada Tiga Hal Akhirnya Satu Kita Kementan Untuk Meminta Dikebalikan Yang Kedua Kita Memberikan Hibah Pupuk Bersubsidi Yang Ketiga Kita Membudayakan Tadi Membudidayakan Menggunakan Pupuk Organik Yang Murah Mudah Ramah Lindungi Kemudian Itu kan Kita Terkait Peraturan Dari Pusat Sebenarnya Kalau Di provinsi Sudah Ada Regulasi Sendiri Untuk Perlindungan Petani Jadi Juni 2015 Sebenarnya Kita Sudah Mengesahkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Justru Karena Adanya Perda Itu Kita Ingin Perda Itu Tidak Sekedar Macam Kertas Perda Itu Tidak Sekedar Lip Service Tetapi Bagaimana Bisa Terimplementasikan Dengan Baik Salah Satunya Yang Bisa Kita Lakukan Itu Tadi Bagaimana Bisa Melindungi Eksistensi Pertanian Yang Ada Di Jawa Timur Ketika Ada Polisi Pusat Pengurangan Pukuk Maka Pemerintah Jawa Timur Wajib Hukumnya Melakukan Intervensi Kebijakan Dengan Pemberian EBA Itu Itu Salah Satunya Oke Terima kasih Mbak Ani Atas Waktunya Dan Semoga Hari Senin Sukses Bisa Merubah Fermentan Tersebut Sehingga Pak Tani Tidak Lagi Menjerit Dan Suha Sembada Panak Tetap Bertahan Mohon Doanya Kami Terus Berusaha Semaksimal Mungkin Karena Ini Memang Menjadi Tanggung Jawa Kami Dengan Doa Masyarakat Jawa Timur Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemudahan Oke Terima kasih Pemirsa Netizen Yang Budiman Kita Telah Wawancara Dengan Ibu Ani Maselaha Dari Fraksi PKP Jawa Timur Oke Informasi Tadi Semoga Bermanfaat Dan Bisa Disampaikan Kepada Petani Yang Lain Apa Yang Dilakukan Dan Diperjuangkan Oleh Legislator Di Jawa Timur Oke Sampai Jumpa Lagi Di Lebah TV Dengan Tema Yang Lebih Menarik Untuk Menjadikan Jawa Timur Lebih Baik Amin Amin